Intro Shalom, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, hidup orang percaya adalah hidup yang rohani. Tetapi, tidak dimaksudkan bahwa hidup yang rohani itu hidup yang tidak membutuhkan hal-hal yang sifatnya lahiria. Saudara, hidup manusia tetap ada sifatnya jasmania. Demikian juga dengan orang percaya. Hidup rohani adalah di dalam segala aspek hidup kita. Termasuk perkara-perkara fisik, kita tetap mengerjakan di dalam hidup yang rohani. Artinya, satu kehidupan yang di dalam relasi dengan Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pembangunan fisik di dalam pekerjaan Tuhan merupakan hal yang perlu dikerjakan. Dan harus juga membayar harga untuk itu. Saudara, pembangunan fisik di dalam pekerjaan Tuhan tidak boleh kita kategorikan sebagai bukan pekerjaan rohani. Karena pekerjaan sifatnya fisik. Sebab di dalam iman Kristen, saudara, kita tidak menganut pengkotak-kotakan kehidupan. Ada kehidupan yang sifatnya fisikal, ada kehidupan yang rohani. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya seluruhnya rohani. Apapun yang kita kerjakan adalah rohani. Dalam arti, di dalam persandar kepada Tuhan. Dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, pembangunan fisik dalam pekerjaan Tuhan dilakukan agar supaya orang percaya bisa memakai bangunan tersebut untuk membangun iman, pengharapan, dan kasih orang percaya di dalam mengenal Tuhan. Demikian juga sebagaimana keluarga, saudara, membangun rumah bagi mereka tujuannya bukan rumahnya tentunya. Tetapi tujuannya adalah bagaimana di dalam rumah itu mereka membangun keluarga dengan baik. Saudara, setiap gereja mempunyai bangunan fisik. Saudara, mari kita hargai dan kita maknai dan kita gunakan serta rawat dengan baik. Karena itu pun pemberian Tuhan. Saudara, semua itu kita hargai dengan cara bagaimana kita membangun di dalam rumah Tuhan. Membangun iman, pengharapan kasih kita di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita membaca Nehemiah pasal yang ke-8. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya. Maka selentak berkumpulah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air, mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu. Supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab Musa, kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti, dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uriah, Hilkiah, dan Maasya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misail, Malkiyah, Hasum, Hasbada, Na, Sakarya, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang maha besar dan semua orang menyambut dengan kata, Amin, Amin, sambil menggat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua Bani Serebaya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemiah yakni kepala daerah itu dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, janganlah kamu berduka cita dan mengangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan kamu bersusah hati sebab suka cita, karena Tuhan itulah berlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan berkata-kata, dengan berkata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpestaria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada esra ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaran Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Dan bahwa di semua kota, mereka dan Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi. Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, daun pohon korma, dan daun pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atap, di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran-pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu, membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah Pestaria yang amat besar. Bagian-bagian kitab Taurat Allah itu dibacakan tiap hari, dan hari pertama, dari hari pertama sampai hari terakhir, tujuh hari lamanya mereka merayakan hari raya itu. Dan pada hari yang ke-delapan, ada pertemuan raya sesuai dengan peraturan. Sudara yang dikasih oleh Tuhan, pembangunan tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang sudah selesai. Apakah semuanya dianggap sudah selesai? Sampai di situ? Tidak, sudara. Mereka menjadi umat Tuhan yang merindukan bukan saja secara fisik mereka aman, tetapi secara rohani mereka pun mengalami asupan dari firman Tuhan. Oleh karena itu, sudara mereka datang kepada Esra dan meminta Esra, ahli kitab itu, untuk membawa kitab Taurat. Dan sudara, alkitab mencatat bahwa Esra membacakan kitab Taurat itu dihadapan orang laki-laki dan perempuan. Dan alkitab berkata, mereka semua mendengarkan dengan tekun. Dan para lewi mulai mengajarkan pengertian-pengertian Taurat itu. Dan ketika Taurat itu dibacakan, sudara, diberikan keterangan-keterangan supaya orang mengerti firman Tuhan. Tapi bukan itu saja, sudara. Mereka meneliti Taurat itu. Dan sudara, itu adalah bulan ketujuh. Itu adalah sebetulnya ditetapkan perayaan pondok daun. Sudara, mereka melakukannya. Sudara, inilah yang disebut dengan kebangunan rohani. Bukan saja secara fisik mereka mempunyai tempat yang baik, tetapi secara rohani mereka menjadi orang-orang yang rindu akan firman dan taat kepada firman. Sudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sudara yang pertama, sebagai umat Tuhan, kita harus mendengarkan atau membaca dan juga mengerti firman Tuhan. Sudara, kita berkata begini, Maka serentak berkumpulah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu kehadapan Jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti, dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Sudara, bagian firman Tuhan ini memang sangat-sangat berkesan, luar biasa. Bagaimana umat Tuhan itu haus untuk mendengar firman Tuhan. Sudara, apakah kehausan akan mendengar firman Tuhan itu masih meliputi jiwa kita. Sudara, kitab memberitahukan kepada kita, kita hidup di zaman akhir, di mana orang senang mendengar apa yang dia senang untuk dengar. Tentu, Sudara, yang dimaksud Alkitab bukanlah senang mendengar firman Allah, tapi mendengar hal-hal yang sensasional, hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang asing, yang mereka suka untuk dengar. Tetapi, Sudara, zaman akhir ini orang tidak suka mendengar kebenaran firman Tuhan. Sudara, sebagai orang percaya sebagai umat Tuhan, Sudara, salah satu ciri daripada umat Tuhan adalah, yaitu kita mau mendengar firman Tuhan. Di situlah kita disebut umat Tuhan. Sudara, jika kita disebut umat Tuhan, tetapi kita tidak suka mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Sudara, sesungguhnya kita tidak sedang menyadari akan keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Sudara, yang disebut dengan umat adalah orang-orang yang mendengarkan Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Sudara, yang kasih dalam Tuhan, berapa rindukah Sudara setiap hari membaca firman Tuhan? Berapa tekunkah Sudara setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan? Sudara, membaca dan merenungkan firman Tuhan tidak dapat tidak. Sudara dan saya harus melakukannya setiap hari. Karena itulah Sudara yang membangun akan kerohanian, yaitu iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Sudara, tanpa Sudara membaca merenungkan firman Tuhan setiap hari, Sudara dan saya tidak pernah bertumbuh di dalam mengenal Tuhan. Dan Sudara dan saya tidak dapat hidup memperkenankan hati Tuhan. Sudara, mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh orang-orang Yehuda. Mereka merindukan firman Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan dengan tekun, menelitinya dengan baik. Yang kedua, Sudara meneliti firman Tuhan adalah untuk kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudara firman Tuhan berkata begini, Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang lewi berkumpul pada esra ahli hukum taurat itu untuk menelah kalimat-kalimat taurat itu. Maka didapati tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaman Musa bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ketujuh. Dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi. Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murat, dan pohon korma. Dan daun dari pohon-pohon yang rimbun guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya. Di pekarangan mereka juga di pelataran-pelatar rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. Sudara sangat menarik apa yang dicatat bagian ini bahwa mereka itu bukan sekedar mendengar pembacaan Alkitab. Tetapi mereka itu meneliti kalimat demi kalimat yang tertulis di dalam hukum Taurat. Sudara ini menarik sekali, sudara. Bagaimana mereka sungguh-sungguh meneliti setiap kalimat yang disampaikan Tuhan. Dan memang, sudara, seperti yang Tuhan disukatakan, bahwa setiap kalimat, setiap yok itu adalah firman Allah yang tidak dapat kita abaikan. Sudara seberapa teliti kita dalam membaca firman Tuhan. Atau kita membaca firman Tuhan sekelebatan saja, tanpa meneliti dengan baik-baik, tanpa merenungkan dengan baik-baik. Sudara semuanya itu kita harus lakukan ketika kita meneliti firman adalah supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Dan setelah kita mengerti firman Tuhan, kita boleh menghidupi atau menjalankan firman Tuhan itu. Sudara itulah maksud Tuhan memberikan kita firman, yaitu supaya kita boleh belajar mengenal kendak Allah. Supaya kita bisa hidup di dalamnya. Karena ketika kita hidup di dalam firman Allah, sudara-sudara, sudara itulah barulah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sudara sebagai orang tebusan Tuhan yang telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus Kristus. Sudara sepatutnya lah kita merindukan bahwa kita sebagai orang yang dimiliki Tuhan. Kita hidup bagi dia, hidup memperkenankan dia. Dan sudara satu-satunya cara bagaimana kita hidup memperkenankan dia, yaitu ketika kita mengerti firman Tuhan yang kita baca dan kita melakukan dalam hidup kita. Sudara orang percaya yang tinggal di dalam dunia ini, dia harus berjalan di dalam terang firman Tuhan. Supaya orang percaya boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan dari perkataan dan dari perbuatan dan kelakuannya. Sehingga orang lain bisa melihat Alkitab terbuka di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga menjadi kesaksian bagi dunia ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak surga terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Biar sekali lagi firmanmu menyapa kami melalui kisah yang dibacakan di dalam kitab Nehemiah ini. Kami meneladani bagaimana orang-orang umat Tuhan haus akan firman Tuhan. Ini menjadi introspeksi kami. Apakah kami umat Tuhan haus akan firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Biar roh kudus memberikan kepada kami kehausan akan firman Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.